Oke welcome back lagi sama gue di Yes Channel Hari ini gue lupa tanggal berapa Tanggal 26 Maret Ya kan Buat Yang masih merasakan work from home Silahkan berleha-leha di rumah Jangan ke rumah mana-mana ya Kalau yang gak perlu-perlu Tapi kalau yang kaya gue Yang emang garda terdepan Jadi mau gak mau ya Harus jalan Nah itu temen gue udah nyampe di belakang Kita lagi mau meeting santai Di dealer Wuling Kenapa di dealer Wuling Karena gue sambil mau service mobil tempur gue Yang udah 20 ribu kilo Jadi Sebenernya gak 20 Ya gue masukin dulu daripada Ntar kenapa-napa Gue malah gak ada nafas Jadi yaudahlah gue masukin dulu Biar garansi gue juga gak angus Berhubung di mobil juga baru Belum nyampe setahun nama gue Tapi terlepas dari Gue service Gue cuma mau cerita Kemarin emang gue gak narik Sepet mau narik tapi gagal Karena ditegur sama Tuhan Karena gue masih kerja Jadi kayaknya kata Tuhan Ya lo kerjain kerjaan lo dulu lah Jangan lo cari-cari di luar dulu Entah kalau kerjaan lo udah kelar Baru cari Jadi Gue baru ngegas mobil 2 meter Di kentel Yaudahlah Gitu kan Tapi Biarpun kesel Malamnya tanggal 24 itu Gue seneng Karena gue dapet berita Dari om Jokowi Yaitu bapak presiden kita Yang sekarang lagi kena Berita duka cita Ibundanya meninggal Tapi Dia ngasih secerca harapan Buat orang-orang kayak gue Atau bahkan yang lebih parah Ekonominya dari gue Untuk bisa survive Di krisis corona Kenapa gue bilang krisis corona Karena corona ini Dampaknya besar banget Dari semua sektor Baik informal kayak pekerja harian Atau pengusaha harian Lebih tepatnya Pengusaha kecil Pengusaha mikro Pengusaha menengah Sampai pengusaha besar pun Semua kena imbasnya Makanya itu Bapak presiden kita itu Ngasih kebijakan Untuk pelunakan kredit Yaitu Ada dua jenis Penurunan bunga Dan Lainnya dari penurunan bunga Itu Penundaan pembayaran Nah Entah kenapa Pada saat Itu diinformasikan Itu di tanggal 24 Semua orang itu eforia Tapi pada saat gue konfirmasi Nah Ini yang seru Itu kan Gue konfirmasi tanggal 25 Ke CMO gue Yaitu di salah satu leasing swasta Yang Temennya BUMN lah Bang Raksasa di Indonesia Yang ledek-ledekannya Kalau ngantri itu capek Jadi lah sama gue Itu Leasing itu tidak Membiayai Untuk taksi online Dan ojek online Nah itu bertolak belakang Dengan statementnya Pak Jokowi Nah Dia ngasih gue poster Itu kayak yang di sebelah sini Itu Gue gak tau itu poster suntingan Dari mana Nah Poster itu beredar Dan Kok ya segitunya Gitu Dia ngasih poster itu Ngasih statement itu Dan dia mengatakan bahwa Yang dimaksud Jokowi Itu adalah Untuk UMKM Bukan untuk Sopir taksi Dan Sopir online Atau sektor informal Nah disini gue bahas Karena gue Suka membahas Tentang Ojek online Gitu kan Dan taksi online Berhubung gue Kecil dan besar disitu Itu Bertolak belakang Gitu loh statementnya Dan di pidatonya beliau Itu beliau ngomong Gitu loh Untuk semua sektor informal Dia menginsumsikan kepada OJK Untuk Melakukan Pelunakan kredit Istilahnya Menginsumsikan Agar tidak terjadi kredit macet Lebih baik ditunda Kalau yang Kesimpulan yang gue dapet ya Lebih baik ditunda Atau di reschedule Daripada macet sama sekali Dan istilahnya Ekonomi masih drop Karena setelah Krisis corona ini Tentunya kita perlu recovery Itu yang gue pahami Dan yang Gue rasa memang Perlu dilakukan recovery Tapi Gue bingung gitu loh Kenapa sih Pada saat gue tanya Itu belum ada Kejelasannya sama sekali Dan terkesannya Leasing itu Membingungkan Gitu loh Apakah kesannya leasing Atau pihak Pendanaan non bank Atau bank itu bundle Atau memang Informasinya yang Belum valid Karena gue bingung Gue cobalah Lempar informasi ini Ke grup Whatsapp Yaitu Dari anak-anak delivery Gue lupa Batch berapa Salah satunya memang Bukan salah satu sih Salah banyak lah Itu adalah Subscriber gue Di channel gue Yaitu Di Yes My channel Kita ngobrol situ Karena gue seneng diskusi Kita diskusi Bareng-bareng disitu Kita ngobrol Sama-sama Kita cari titik solusi Karena gue juga dapet Dari situ informasinya Mengenai yang pidatonya Pak Jokowi Habis itu gue cari di Youtube Untuk siaran ulangnya Nah disitu kita ngobrol Kita diskusi Dan ketemulah Ada dua konklusi Yang pertama itu Gue sempet lempar Itu adalah berita dari CNN Putipan Mungkin gue lupa linknya Tapi lo bisa cari Di sebelah sini nih Ini capturean gue Dari CNN Itu Beritanya jelas Itu Instruksinya Bukan instruksi Aturannya OJK Yang sudah mengatur Sampai tengah tanggal 31 Maret Itu hanya untuk pedagang besar Karena batasnya Export, import, export, import Dan lain-lain Kita kan gak export apa-apaan Yang ada kita nganterin Ke orang-orang kena corona Maren ada yang lawakan Goblog udah tau Positif Bukannya pake ambulan Malah pake mobil Terlepas dari apapun alasannya Gue gak tau Tapi itu bahkan gue Alasan ekonomi Cuman gue gak mau bahas itu Disitu tidak Tidak dijelaskan Apa sih Aturan yang Buat kita Buat yang sektor informal Disitu tapi ada Aturan POJK Garis miring berapa Garis miring berapa Nih kayak diatas sini nih Aturannya Itu gue sempet download PDF-nya Dan gue lempar ke mereka Untuk belajar bareng Kali kan Ada yang Lebih paham dari gue Secara gue cuman S3 SD SMP SMA Yang diputuk Buat belajar Ilmu gue Mungkin gak Tebel Karena ya Gitulah Dan di grup itu Juga ada Salah satu Eksekutif Direktur Ex Perminyakan Yang kena imbas Tapi bukan gara-gara Imbas corona ya Imbas kejamnya Dunia kerja Nah Gue tanya sama dia Gue sharing Rame-rame Itu sharing Yang bisa mikir Yang bisa ngerti Rame-rame sharing Nah akhirnya ketemu Satu jawaban Dimana di aturan itu Memang tidak dijelas Dan di aturan itu Hanya mengatakan Sifatnya By Pengajuan Dan itu pihak perbankan Assessment Kembali ke Debitur Eh Debitur ya Elah Susah banget ngomongnya Bukan intinya Pihak perbankan Atau akan assessment Kembali ke kita Apakah kita layak Dinilai untuk dapat Bantuan atau tidak Nah Itu pun Dengan catatan Kalau memang itu Sudah ada Nah kenapa Dari pihak leasing Belum dapat Atau dari pihak bank Belum dapat Menginformasikan Bagaimana prosedurnya Gitu Ada satu kesimpulan Lagi dimana Kesimpulannya Adalah tanggal 25 Kemarin libur Ada kemungkinan Nih Gak kesimpulan sih Hipotesa lebih tepatnya Kemarin libur Jadi pada saat kemarin Libur itu Gak bisa lah Kita Mengharapkan Birokrasi itu Cepat ada Dan cepat selesai Tembusannya cepat sampai Itu tidak mungkin Karena kemarin Menggaut merah Ada benernya juga Tapi Yang bikin gua kesel Ya kan Ini kembali lagi nih Ini kalau ini Kasusnya Kasus gua personal Gua tidak tahu Kasus kalian Tapi Gua pengen mengajak kalian Untuk sama-sama Menelah kontrak Kalian Ya kan Apakah Memang Kalian layak Untuk dianggap Sebagai yang Dapat atau tidak Dengan cara Coba kalian lihat Dan ingat-ingat Kembali Pada saat pengajuan Kalian berbicara Seperti apa Ke pihak perbankan Karena pihak perbankan Juga kadang ada yang Tanda kutip Nakal Tapi tidak semuanya Gua anggap Nakal Nah Dalam kasus gua Gua kemarin bilang Itu Ngobrol sama CMO gua itu Dia bilang kan Ini bukan untuk Yang aneh-aneh Gitu kan Bukan untuk Ojek online Dan lain-lain Oke Gua paham Karena gua juga Pengajuan gua Untuk Mobil Pribadi Gitu kan Dan gua bilang Ini kendaraan Untuk Antar jemput Anak sekolah Oke Paham Antar jemput Anak sekolah Dan Lebihannya dari Online Karena kalau untuk Pure online Tau gua memang Pihak bank Atau non-bank Sudah mulai menghindari Karena adanya dulu Anak-anak gojek Yang kurang ajar Dapet duit Beli NMAX Dapet duit Beli ADV Dapet duit Beli Ninja Kelar beli Gak bisa nyicil Selesai Jadi banyak tuh Yang macet-macet Nah Nah itulah Biangnya dari situ Tapi terlepas dari itu ya Gua bilang apa adanya Gaji gua Cuman UMR Dan angsuran gua Di atas 50% For your information Kalau ngikutin aturan Ojek Dan Bank gua ini Bank besar Gitu kan Harusnya Gua tidak bisa Langsung Tapi Gua tembus dengan Pengajuan Tunggal So Berarti Pikiran gua Gua sebagian Anggap sebagai Pengusaha kecil Atau mungkin Larvanya pengusaha Jadi ya Gua seneng gitu kan Karena dalam Klausul ini Gua masuk dalam Kategori itu Tapi nyatanya Tidak Kenapa tidak Ini yang seru Dan nanti Coba kita bahas Bareng-bareng Coba kita telah Barang-bareng Dan siapa yang salah Nanti tinggal di Laporin aja Gitu loh Ke OJK Nih gua udah nyampe Di dealer Gua lagi mau parkir Nanti kita lanjut Di ruang Tunggu dealer Oke Lanjut Habis servis Mobil udah Kelar dimanjain Udah kelar Didokterin Ya gak Gak cuman orang doang Yang sakit Kena corona Perlu dikasih Preventive Ini juga mobil Dikasih preventive Ya gak sakit Aduh Oh iya Driver yang baik Setan alas Bagus temen Kalau gak gua bacok Jadi ya Begitulah Ceritanya Nah ini gua lanjut Ceritain tadi Yang masalah Kasus Itu ya Yang seru Nah ini juga ada Beritanya lagi Di link di atas Disini nih Yang gua dapet Dari Kumpulan driver Delivery juga Belum member Iya belum member Ayo Nah karena bukan operasional Nah Dari tadi Yang link yang di atas Kalau mau di cek Boleh lu cek Itu Kesannya tuh Kayak Kita nih Mau dibodoh-bodohin Sama leasing Jadi Gua berharap Buat yang punya Pengalaman yang serupa Bisa sharing Bareng Gitu loh Karena Klausulnya itu Katanya mereka Tidak memberikan Kredit untuk Driver ojo Atau Driver Online Taksi online Karena Itu kredit kepemilikannya Untuk kendaraan Pribadi Itu sama kayak Poster yang Tadi gua sebutin Disitu dia Nguarin statement Itu bahwa Kredit kepemilikan mobil Itu tidak termasuk dalam Apa tuh namanya UMKM Loh Pertanyaan gua Permodalan UMKM Itu kan ada Berbagai macam jenis ya Sebagai contoh Kalau memang Gua ngambil Usaha gua Usaha antar jemput Sekolah Iya kan Modalnya apa Buat nganterin sekolah Kan gak mungkin Gua pake motor Bisa sih kalau satu orang Tapi kalau ada 10 orang Gua gak mungkin Kan gua pake motor Gak mungkin juga Gua pake Misalkan Gerobak gitu Yang mau gak mau Gua mesti punya mobil Nah itu sebagai modal Itu kan Nah itu termasuk dalam modal Tapi itu tidak dimasukkan Dalam situ Ada yang bilang karena Itu kan bukan Kendaraan umum Benar Tapi kembali lagi bos Ini sama-sama belajar Gua tidak mengajarkan Untuk gimana-gimana Tapi Ini biar semua Sama-sama tau Kita sudah diwajibkan Punya yang namanya KEP Atau KESP Iya gak Dalam Untuk yang ngurus sendiri Atau yang memiliki sendiri Atau kartu izin operasi Di sub itu Diharuskan memiliki NIB Atau nomor Induk Bisnis Yang ngurusnya Di OSS Apabila kita sudah Mengurus itu Itu termasuk Kita punya yang namanya Usaha pagujuban Itu adalah Usaha kecil menengah Masuknya Jadi Kita adalah pelaku bisnis Bagi yang memiliki surat tersebut Tapi bagi yang tidak Gua gak tau Tapi statusnya Memang ini adalah UMKM Memiliki atau tidak memiliki izin Itu memang usaha kecil Dikau Termasuk Pedagang asongan Menurut gua personal ya Tukang lojek Tukang air keliling Tukang gas keliling Warung Itu adalah Pemisnis kecil Karena dia termasuk Usaha modal kecil Tapi dia adalah Pengusaha Jadi Ini berlaku Untuk semuanya Tuh Pertanyaan gua Kenapa mereka Terkesannya Seperti itu Jawabannya Cuman satu Belum ada surat Tembusan resmi Dari OJK Yang mereka dapatkan Itu informasi Yang gua dapat Sampai hari ini Di tanggal Tadi yang gua sebutin ya Gua lupa Tanggal berapa Itu seperti itu Jadi Gimana gitu loh Kalau memang Seperti ini Kesannya nanti Kayak kita yang Liar Kita yang Salah Padahal kita sudah Mengikuti aturan Dan ini Masuk kembalian Gua bilang Adalah Klausul bencana Dimana Kalau dalam Kasus bencana Tidak semuanya bisa Tapi gua gak tau juga Maksud gua gini loh Lebih baik Kita reschedule Kita atur ulang Kembali Buat yang tidak punya Backup plan Atau backup Karena Daripada macet Kalau sudah macet pun Juga dari pihak perbankan Dari pihak Juga gak bakal bisa Langsung Ngejual mobilnya Istilahnya Kita pun juga gak akan Bisa dapat kendaraan baru Ekonomi jadi makin parah Itulah yang dipertimbangkan Oleh Bapak Jokowi Jadi nanti Kemungkinan Ada berapa banyak Motor atau mobil Yang akan disita Dan ada berapa banyak Kepala keluarga Yang mungkin Tidak punya pendapatan Dalam waktu beberapa bulan Itu yang diantisipasi Oleh Bapak Presiden kita Big applause to Mr. President Bapak Insinyur Jokowi Dodol Terima kasih Dia sudah berpikir Sejauh itu Dan melindungi kita Tapi kembali lagi Di balik Niatan tuh Pasti ada Niatan orang Ada kepentingan Pokdung Gue bilang Mohon sama-sama Saling Berpikir Saling Membuka wawasan Jangan sampai Gitu kan Kepentingan Satu dua hal Menghancurkan semuanya Toh juga Kalau emang Nyatanya Contoh lah Kasus gue Abis di reschedule Gue gak bisa bayar Gue willing kok Ngasih ini mobil ke Pabrik Eh ke pabrik Ke BCA nya Karena itu salah gue Tapi Gue menghindari Ini mobil ditarik Karena memang Gue sudah tahu Ada kemungkinan Di bulan April Gue kosong Karena sekolah itu Ada rumor Untuk di bulan April Itu libur Sampai tanggal 30 Mampus dulu Gue antar jemput sekolah Kalau gue gak jalan Gue gak dapet duit Ini ID card Nggak ada ordernya Karena sekarang Yang order lagi gak ada Bokar pun sama Gue mau narik Bokar Gue ngeri-ngeri sedap Daripada abis narik Bokar Gue kena corona Itu bedanya Jadi disini Gue mengajak semuanya Untuk Berpikir bijak Dan tidak Seenaknya sendiri Nah Dalam kasus ini Moga-moga Pihak OJK Cepat ngerbitin Surat tembusan Ke Apa tuh namanya Ke Masing-masing Lembaga Pembiayaan Bank Ataupun non-bank Biar kita bisa Sama-sama Dapet Enaknya Gimana Sesuai janji gue Gue tetap akan Coba cari info Ke pihak perbankan gue Antara Ke customer service dulu Atau ke temen gue Yang ada disana Biar ada kejelasan Dan informasi dari Beberapa orang pun Yang terpercaya Kayak kenalan Orang delivery Yang juga punya Toko Vapestore Yang ada orang leasing Yang sering belanja Ke situ juga cerita Sampai kemarin Dia belum dapat Pemberitahuan Jadi kalau memang Pemberitahuan Belum ada Leasing juga Gak bisa ngapa-ngapain Sampai detik itu Dia juga masih tetap Ngarikin motor Orang buff Nah terus Ada lagi Dari Gue lupa Temen gue Cerita Cuman gue gak tau Dari brand mana Itu juga sama Jadi intinya Dari pihak Perbankan itu Belum dapet tembusan Dan perbankan Gue tau sendiri Gak mau Kayak gitu Takutnya Ya Tau lah Ini jeleknya orang plus 62 juga Ditakutkan nanti Berleha-leha Dan gimana-gimana Ya jadinya malah Macet beneran Ya Serba salah sih Kita gak setertif luar negeri Itu yang membuat Jadinya Polemik Tapi ya mau gimana Welcome to plus 62 Tapi tetap Kalau memang ada Oknum yang bermasalah Ya Pastinya Siap kita Tindak bareng-bareng Satu rasa Satu Nasib Satu aspal Disekir yang sama Disektang yang sama Mari kita buat Gerakan yang sama Biar Jatuhnya sama-sama baik Dapet satu Hal yang baik Buat bersama Gue tunggu infonya Gue tunggu komennya Biar Dapet Hal baik Bareng-bareng Gue cabut dulu Kita ketemu lagi nanti